you will be you will hear two audios the first audio and the second audio which one is description of somebody audio one yesterday i went to jakarta i met my friend in uh uh by ajung prio and we went to ini 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 second audio i had a friend who is very tall his height is and he has problem with finding clothes which one is description audio one oh aduh itu nah contoh begitu itu gampang identifikasi cuma milik satu atau dua aja dua oh iya bener berarti saya bisa mengidentifikasi struktur lah kenapa oh ternyata kan kalau description kan ada ada keterangan ini ya tinggi keterangan ini apa mungkin eh warna ini ini nggak ada keterangan waktu ya yesterday i went then we ini dan 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 gitu loh itu kan ngetes pak loh berarti kalau ngetes itu kayak gitu kalau mengajar gimana loh kalau mengajar berarti sebelum itu ya harus ada ini upaya mengarah ke sana apa diperdengarkan dulu kata-kata yang menunjukkan ini sifat ditunjukkan dulu ya apa suara sifat dengan gambarnya tall listen tall ini gambarnya ini supaya artisipasi his tall oh dia mendengarkan ini baru nanti masuk ke sini nanti bisa mencapai di identifikasi tanpa di listen ini mana yang apa apa description gitu gitu ya jadi desainer nanti juga harus mikirkan nanti metodologinya how you achieve the ini menggunakan authentic text tertentu gitu artinya nanti teksnya yang ini teks utamanya mehnya sebelum itu harus ada kegiatan awalan supaya masuk ke sini nanti bisa mencapai ini ini mas saya jadi eh apa ya supaya bisa terbuka ininya cara ini cara pandang terhadap ini ya mas kuku but i want to have one more question again yeah please okay sir if you may if you decide as Management we already got the document as a guideline so how if we are the you know let's say we are the university i don't know how to make the term let's say how a university officer so where we can how we start in designing the the you know the document before we as a guideline before we make a syllabus what is the term for it ah that's the that's what we call uh sorry sir to interrupt is it a course design before we make a syllabus design uh is what i mean is is it before that is it uh the term is to use it as uh you know to call to call it is it a course design before we make a syllabus design yeah course design course design or in Bahasa Indonesia it's called RPS ya so semester learning plan ya rencana perpuliaan semester RPS ya and it is based on the permending di put ya permending put on the oh amaya istilahnya standar eh nasional pendidikan SNPT ya standar nasional pendidikan I don't know which year is it 2016 or 2017 SNPT standar nasional pendidikan eh standar nasional perbuatan tinggi ya sorry PT ya PT perbuatan tinggi ya bukan SNP SNPT ya tahun ada yang terakhir 2020 because ini standar nasional pendidikan eh dari eh 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 pasal apa namanya chapter on the eh lesson planning apa ya rencana perkulian semester jadi mata kuliah itu harus ada rencana perkulian semester isinya adalah ini ini atau ini begitu ya eh eh nah terjemahnya nanti template-nya eh eh istilahnya dan kegiatan pembelajarannya per semester gitu nah terjemahnya nanti template-nya eh eh istilahnya di masing-masing perkulian tinggi bisa beda-beda ada yang gini ada yang gitu dan lain-lainya dan ada masalah gitu ya yang penting kan komponen eh eh I think you should remember that the eh RPS is a guide ya as a guide ya so that eh whoever uh teaches that particular course using that syllabus yeah or course syllabus yeah will uh be able to teach yeah in a similar way jadi even though we have five for example five lecturers yeah we will teach in the same way yeah gitu ya because we use the same course syllabus harapannya itu seperti itu saya kalau ngajar kemudian dikasih RPS gitu ya saya senang gitu walaupun kadang-kadang saya sering kali gak cocok dengan RPS-nya kalau ngajar kenapa? nah sering kali ini ya orang itu eh not in line gitu yang ini apa C.L.O. cost learning outcome yang minta A.B.C.D kok isinya kok E.F.G.H ya? kok materinya ini sering kali gitu loh orang itu katanya minta gini tapi kok di di ininya ya tujuan-tujuannya atau objektifnya atau indikatannya kok begitu ya? nah sering kali gitu saya biasanya langsung saya revisi, saya romba gitu dikasih ini ya harus pesiswekan gitu loh kok gak bener nih begitu kalau kalau gak bener ya gak tau ya tapi sekarang saya kira lebih baik lagi jaman dahulu kala ya jaman saya kuliah dulu itu sering kali dosen itu malah ngajar itu gak pakai R artinya gak benar ya ada pasti mereka tapi dalam proses belajaran itu ngomongnya ngalor gitu ngomong-ngomong anaknya ngomong itu jangan teringat ngakain hampir tiap pertolongan gitu akhirnya maksudnya cari ini sendiri kuliah sendiri dalam arti mencari informasi sendiri di kelas tidak membahas gitu tapi sekarang udah tertib semua sekarang saya ngomong yang lain tiba-tiba saya ngomong tentang statistik gitu gak pernah ya bener-bener ya tapi intermesu ya saya tadi ngomong tentang ini bahwa minggu yang lalu saya sakit gitu umat gitu kayak gitu ya cuma intermedia tapi kan saya gak ngomong detail terus 2 kali 50 menit saya mau cerita lagi hal-hal sini kan gak jadi setelah kembali i have to return to the track di sini ini tugas kita itu adanya RPS itu kan untuk menarik kalau sudah agak kesasar karena menarik lagi ke main oh jadi sir course design tadi atau RPS itu kalau misalnya kita sebagai dosen dapatnya dari universitas gitu template-nya iya tapi kalau ini dosennya itu atau kelompok ya dosen mata kuliah itu yang harusnya ini mengembangkan gitu ya ya di sini biasanya kurikulum designernya itu menentukan apa menentukan CLU-nya course learning outcome mata kuliah ini tujuannya itu tujuan ya itu adalah begini, begini, begini ya deskripsi mata kuliahnya adalah gini, begini, begini nah berdasarkan itu dosen harus mengembangkan RPS tadi ya terus gimana pak ya harus menurunkan membreak down menyuki dunia Terima kasih.